Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua Para sahabat semuanya Kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari Bahar bin Semid Yang videonya viral beberapa hari ini Dan sebelum saya menanggapi pernyataan dari Bahar bin Semid Alangkah baiknya mari kita simak potongan videonya Yang berdurasi kurang lebih 19 detian Mari kita simak videonya Cukup jelas ya Jadi ada dua poin yang akan saya tanggapi Yang pertama masalah tes DNA Bahar bin Semid mengatakan bahwa tes DNA itu haram Kemudian poin yang kedua yang akan saya tanggapi adalah masalah sanat keilmuan Bahar bin Semid mengatakan belajar itu harus dengan sanat Oke Yang pertama Masalah pernyataan dari Bahar bin Semid Bahwa tes DNA ini haram Jelas Pernyataan dari Bahar bin Semid ini Adalah pernyataan yang ngawur Pernyataan yang tidak berdasar sama sekali Dan pernyataan dari Bahar bin Semid ini Jelas bertentangan dengan Hasil keputusan Muktamar Nahdodul Ulama Di Boyolali, Jawa Tengah Muktamar yang ke-31 Yang diadakan pada tanggal 29 November sampai 1 Desember 2004 Atau yang bertepatan dengan 16 awal sampai 18 awal 1425 Hijriyah Dimana dalam hasil keputusan tersebut Yang dimasukkan dalam Basul Masail Masailudinia Al-Waqiiyah Bahwa tes DNA Itu legal Ya Boleh diperbolehkan dalam Islam Yang mana tujuannya ini Untuk menafikan nasab Terlepas dari Bolehnya Untuk menafikan nasab Atau menetapkan nasab Ya Di luar itu Yang jelas Tes DNA menurut Islam Ini legal Diperbolehkan Ya Dan Dalam keputusan Muktamar Yang ke-31 Tentunya Nahdodul Ulama Atau PBNO Ini memiliki referensi-referensi Yang kuat Yang mana ini juga penasab Apa bahas di video saya Khusus Keputusan Muktamar yang ke-31 Di Boyolali Masalah tes DNA Saya sebutkan referensinya saja ya Pak Bahar Dasar pengambilan hukumnya Adalah hadis Bukhori Kemudian hadis At-Turmudi Kemudian referensi dari Kitab-kitab klasik Ulama terdahulu Itu ada kitab Tora ikul hukmi Fisar'iyyatil islamiyah Karangan dari Syekh Soleh Ali Nasir Halaman 35 Kemudian ada Di dalam kitab Al-Turhan fi usul Al-fiqhi Karangan dari Syekh Abdul Malik Al-Juwa ini Atau yang terkenal Dengan Imam Haromen Halaman 188 Kemudian ada Kitab At-Turkul Hukmiyah Fisiyah Satisar'iyah Karangan dari Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Halaman 139 Kemudian ada Di dalam kitab Takmi Latul Majumuk Jilid 15 Halaman 311 Sampai 312 Kemudian Jilid 17 Halaman 410 Kemudian kita Fekih Al-Al-Madha Hibil Arba'ah Karangan dari Syekh Abdul Rahman Jilid 4 Halaman 461 Ya Kalau Lebih Detailnya Ibaratnya Isinya Itu Buka Di Youtube Saya yang kemarin Khusus Bahas ini Ya Keputusan Muqtamar Nahdlatul Ulama Yang ke 31 Di Boyolali Kemudian Pernyataan dari Bahar Bin Semit Ini jelas Bertentangan Juga dengan Keputusan Apa Santri-Santri Lirboyo Yang juga Pernah Saya bahas Bahkan Di keputusan Santri Lirboyo Ini Mengatakan Bahwa Tes DNA Ini bisa Digunakan Untuk Menetapkan Nasab Dan Menafikan Nasab Artinya Apa Memang Tes DNA Itu Legal Ya Legal Para sahabat Semuanya Dimanapun Anda Berada Secara Tidak Langsung Ya Karena Referensi-referensi Kebulian Tes DNA Itu Diambil Dari Hadis Nabi Kemudian Diambil Dari Kitab-kitab Ulama Klasik Ulama Ulama Terdahulu Secara Apa Secara Tidak Langsung Bahwa Pernyataan Dari Bahar Bin Semid Yang Mengatakan Bahwa Tes DNA Itu Haram Berarti Bertentangan Dengan Hadis Nabi Bertentangan Dengan Pendapatnya Ulama Ulama Terdahulu Oleh Karenanya Terkhusus Untuk Para Penggemarnya Bahar Bin Semid Muhyibin Bahar Bin Semid Anda Percaya Terhadap Keputusan Nahdodul Ulama Percaya Terhadap Hadis Nabi Percaya Terhadap Pendapatnya Ulama Ulama Klasik Apa Percaya Pada Bahar Bin Semid Jelas Kalau Kediran Normal Hati Yang Normal Pilih Percaya Hadis Nabi Keputusan Nahdodul Ulama Pendapatnya Ulama Ulama Klasik Jadi Boleh Tes DNA Itu Boleh Kemudian Poin Yang Kedua Bahar Bahar Bin Semid Habis Mengatakan Bahwa Tes DNA Itu Haram Kemudian Dia Menyinggung Masalah Makanya Belajar Itu Harus Dengan Isnat Loh Kalau Belajar Anda Belajar Dengan Isnat Belajar Inti Pak Bahar Dengan Isnat Tidak Mungkin Anda Mengatakan Bahwa Tes DNA Itu Haram Tidak Mungkin Kalau Belajarnya Inti Itu Dengan Sanat Sanat Nyambung Dari Gurunya 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 Dari Rasul Sampai Rasulullah Tidak Mungkin Anda Mengatakan Tes DNA Itu Haram Kenapa Begitu Lawang Yang Melegalkan Tes DNA Apa Yang Melegalkan Tes DNA Itu Referensinya Diambil Dari Hadis Kok Diambil Dari Akwalul Ulama Kok Anda Mengatakan Bahwa Tes DNA Itu Haram Berarti Belajar Inti Yang Tidak Bersanat Pak Bahar Tidak Bersanat Tidak Mungkin Kalau Bersanat Mengatakan Begitu Jadi Ingat Pak Bahar Bin Semit Kalau Belajar Belajar Bersanat Belajar Ilmu Dengan Sanat Yang Jelas Pasti Inti Tidak Akan Mungkin Mengatakan Bahwa Tes DNA Itu Haram Ya Haram Para Sahabat Semuanya Dimanapun Anda Berada Tak Tak Perjelas Lagi Pak Bahar Ya Belajar Dengan Belajar Ilmu Dengan Sanat Yang Jelas Itu Mempengaruhi Kualitas Keilmuan Ya Karena Tujuannya Kita Belajar Dengan Sanat Yang Jelas Adalah Untuk Menjaga Originalitas Dan Kevalitan Keilmuan Antara Guru Dan Murid Ya Makanya Saking Pentingnya Sanat Keilmuan Abdullah Bin Mubarak Fisuhi Muslim Ya Pernah Mengatakan Al-Isnadu Minad Dini Isnad Itu Bagian Dari Agama Walau Lal-Isnadu Laqola Mansya'ah Masya'ah Dan Kalau Bukan Karena Sanat Maka Pasti Siapapun Bisa Ngomong Bisa Berkata Dengan Apa Yang Dia Kendaki Enak Ngomongnya Tanpa Sanat Orang itu Bisa Ngomong Seenak Jidatnya Ya Kayak Bar Bin Semit Ini Menganjurkan Belajar Dengan Sanat Eh Ternyata Apa Yang Dia Katakan Bahwa Tes DNA Itu Haram Itu Ternyata Nggak Ada Sanatnya Ulama Yang Mengatang Itu Nggak Ada Jadi Ulama Ulama Terdahulu Itu Melegalkan Tes DNA Ya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pak Bahar Ngajilah Dengan Sanat Biar Inti Tidak Ngomong Sesuatu Seenak Jidat Anda Karena Jiri Orang Yang Ilmunya Tanpa Bersanat Yang Jelas Dia Ngomong Seenaknya Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak